Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back Sobat Prima Akun Selamat datang kembali di channel Prima Akun Tetap bersama saya Muhammad Azhari Ziregar Dan tak lupa saya selalu ucapkan ribuan terima kasih kepada Sobat Prima Akun semua Yang telah mensupport channel ini Hingga akhirnya saya kembali dapat menerbitkan konten-konten terbaru di channel Prima Akun Oke kali ini kita akan membuat sebuah program MATLAB Untuk menghitung besar arus gangguan hubung singkat Dengan seluruh jenis gangguan hubung singkat Nah setelah pada momen-momen sebelumnya Saya mengupload tentang menghitung arus gangguan hubung singkat Dengan seluruh jenis gangguan hubung singkat Mulai dari step by step nya Nah itu mendapatkan respon yang positif dari Sobat Prima Akun Hingga mereka bilang bang buatlah program MATLAB nya Untuk kita belajar Kemudian kalau ada jenis soal atau apa yang lain Mimo otak atik itu mengganti-ganti parameter Oke berdasarkan hal tersebut saya akan coba untuk Membuat program MATLAB Nah sebelum itu coba kalian lihat dulu kalau perlu lihat Mana konten yang menghitung dengan menghitung tangan itu Harus hubung singkat Misalnya kalian lihat dulu Supaya kalian nanti gampang untuk memahami bagaimana Cara membuat program MATLAB nya ini Step by step nya Dan soalnya Ataupun program ini Akan saya implementasikan dengan Contoh soal yang sama Sewaktu konten yang saya upload kemarin Nah beginilah bentuk soalnya Pada konten sebelumnya Yaitu ada Dua unit generator Di bus 1 dan bus 2 Dan ada Bus 3 yang terjadi gangguan Oke Data-datanya sebagai berikut Yang ada di sampingnya itu X1, X2, dan X0 nya Untuk masing-masing parameternya Nah perhatikan disini Seluruh parameter ini Kemudian gangguan yang akan dihitung itu Tiga pasa Satu pasa ke tanah Dua pasa Dan dua pasa ke tanah Kemudian kita Langkah pertama itu Mencari dulu ibis nya Kemudian kita cari Komponen simetris nya Yaitu Z1, Z2, Z0 Dengan menggambarkan diagram Reaktansi nya Kemudian Kita melakukan transformasi disini Yaitu Untuk bas 1, 2, 3 Yang membentuk delta Kita transformasi menjadi bentuk Y Agar bisa kita Melakukan yang namanya Penyederhanaan Gambar reaktansi Dengan menggunakan teori Tevenin Oke kita lanjutkan Untuk Ini datanya diingat ya Diingat datanya Untuk melanjutkan ke Pembuatan program Oke yang pertama Kali kalian lakukan Masuklah ke program AdLab Lalu kalian tulis Semua data-data Yang ada pada soal Yaitu Ini saya tulis Basenya adalah 100 MVA Oke SB sama dengan 100 ribu Kenapa seperti ini Karena SB Ini akan saya buat Dalam KVA Dikarenakan Nanti tegangannya Itu dalam Kilofolt Jadi harus Sama-sama kilo Oke jadikan 100 ribu Kilofolt ampere Sama dengan 100 MVA Oke kemudian Lihat disini Ada data X XG1 1 XG1 2 Dan XG1 0 Oke XG ini artinya XC generator Angka 1 yang di depannya Menunjukkan dia Generator nomor berapa Kemudian Sat nilai yang terakhir itu Dia ada di urutan berapa Oke Jadi kalau 33 ini Nah ini artinya X generator 1 Di urutan 1 Di urutan 2 Dan di urutan 0 Urutan positif Negatif Dan 0 Begitu juga untuk si Generator 2 Seperti itu Si trafo juga Seperti itu Sampai ke Lainnya juga begitu Dan 1 2 1 122 120 Sama Dan ini adalah Si Pentanahan Untuk grounding Si generator Kemudian disini Ada ZF ZG2 Oke Kemudian Tambahkan disini Base Base tegangan Dalam KV Oke Untuk base tegangan Ini Kita bisa lihat Kembali pada Gambar Berapa si nilainya Oke Lihat di gambar ini Trafo itu Dia 20 Per 220 KV Untuk Trafo 1 Dan trafo 2 Oke Jadi Kalau generator Mengeluarkan 20 Sama-sama 20 Berarti tegangan Yang ada Yang ada pada sistem Sistem Tiba 1 2 Dan 3 Itu adalah 220 Karena Karena Tidak dikasih tahu Dia keluarnya Berapa tegangan Anggap saja Keluaran tegangannya Adalah 20 KV Berarti tegangan Pada base 3 Adalah 220 KV Oke Dalam KV Kemudian Buat VB Sama dengan 220 Oke Seperti ini Lalu setelah dapat VB Berarti kita bisa mencari Ibase Untuk Bass 3 Oke Ibase itu Persamaannya Sbase Dibagi Angkat 3 Kemudian dikali Dengan VB Oke Selesai Oke Kemudian setelah itu Coba kita run dulu Ibase nya Adalah 262 44 Kita coba Kita run Berapa hasilnya Oke Benar Oke Setelah Ini Benar Maka Kita lanjutkan Untuk Apa ya Mendapatkan Nilai dari Evadansi Urutan Positif Negatif Dan Urutan Nol Oke Nah Di dalam Kasus Kita kali ini Urutan Positif Urutan Negatif Eh Depan Sistem Itu terdapat Hubungan Delta Di Bass 1 2 Dan Bass 3 Ini Harus kita Transformasikan Terlebih dahulu Menjadi Hubungan Bintang Oke Seperti pada Gambar Saya Buka dulu Gambarnya Ya Oke Ini Oke Mohon Bersabar Oke Nah Ini dia Gambarnya Lihat Di sini Generator Ada 1 2 3 Kita Akan Mencari Si XL1 XL2 Dan Si XL3 Dengan Menggunakan Persamaan Transformasi Betawai Yaitu XL1 Sama Dengan Yang Mengapit Si X Ini Perseluruh X Yang Ada Pada Delta Oke Itu dia Transformasinya Oke Kita Buat Dulu Persalah Transformasi Delta Y Untuk Sistem Bass Di Di Urutan Positif Kita Harus Kasih Tau Ya Di Urutan Positif Kalau Tidak Susah Nanti Oke Jadi Saya Namakan Tadi XL1 XL1 1 Urutan Positif Oke Itu Sama Dengan Yang Mengapit Nya Adalah Lihat Disini Lihat Kembali Gambar Supaya Tidak Bingung Ada X12 Dan Ada X13 Ini ya X12 X13 Mengapit XL1 Tadi Oke Kita Langsung Menuju Program Balik Jadi XL 12 Urutan 1 Oke Kemudian Dikali XL 13 Urutan 1 Dibagi Seluruhnya XL 12 1 Tambah XL 131 Tambah XL 231 Oke Dari mana Nilai XL 12 31 Dan Segala Macemnya Tadi Saya Ngakkan Kembali Itu Dari Sini Nah Ini Parameter Yang Sudah Saya Buat XL 121 XL 122 XL 120 Ini Semua Dari Sini Makanya Yang pertama Kita Harus Buat Dulu Si Parameternya Dan kalian Harus Ingat Nilai-nilai Atau Penyebutnya Ini Asalah Penyebut Nanti Di atas Kemana Larinya Nanti Si Hitungannya Oke Untuk Yang berikutnya XL 21 Dan XL 31 Ini Sebenarnya Pengkalinya Itu sama Tumusnya Sama Bedanya Hanya Pengkali Di Nilai Atas Oke Berarti Kalau Dia Ini 12 Masih Dan 23 XL 23 23 Kemudian Yang Terakhir 13 Dan 23 Kalau Kalian Bingung Dari Mana Lagi Langsung Saja Klik Disini Ada Konten Tentang Transformasi Y Delta Nanti Kalian Pasti Tahu Disitu Dari Mana Datangnya Si Nilai Nilai Ini Oke Setelah Nilai Ini Kita Dapatkan Maka Gambar Akan Berubah Oke Gambar Akan Berubah Menjadi Seperti Ini Nah Ini Dia Setelah Berubah Menjadi Seperti Ini Maka Kalian Dapat Menserikan Daerah Seri Pertama Dari Generator 1 Sampai XL Dari Generator 2 Sampai XL 2 Kemudian Nanti Diparalelkan Terhadap XL 3 Itulah Teori Tevin Bisa Kalian Berpersamanya Langsung Atau Kalian Mau Detail Kalian Turunkan Dulu Si JS 1 JS 2 Dan Segala Macamnya Oke Kalau Ditanya Saya Bagaimana Kita Detailkan Berenang Lagi Program Banyak Ya Kan JS 1 Sama Dengan Oke JS 1 Sama Dengan Yang tadi X G X X kecil X besar X G 1 1 Ditambah X T 1 1 Oke Kemudian Ditambah Apa lagi Tadi Kita Lihat Disini XL 1 1 X L 1 1 Oke Tambah Tambah Lagi Pound Responding XT 11 Ditambah XL XL 11 Ini Oke Tutup kurung Kemudian Z S2 Sama Dengan X X X 21 Tambah XT 21 Tambah XL 21 Oke Lalu Z 1 Sama Dengan Hitung Nilai Z 1 Sudah Dapat Nilainya Hitung Nilai Z 1 Z 1 Sama Dengan Z S 1 1 Kali Z S 2 2 Ini Sampai Ini 21 Susah Z 21 Oke Kemudian Dikali Kalau Dseri Berarti Tinggal Si XL 13 31 Tambah Dalam Kurung Oke Dalam Kurung 2 Ini Oke Kali Dibagi Dengan Z S 1 1 Ditambah Z S 21 Selesai Kurang S Biji Oke Kita Coba Cari Levit Satu As Yang Harus Adalah 0 22 Oke A 2 2 3 hai oke ternyata terdapat error disini error adalah dinilai XL131 benar disini XL131 itu tidak ada yang ada XL31 saja ini saya salah disini kita run kembali coba hasilnya 0,22 0,22 sudah benar oke benar J1 sudah benar jadi karena kan semua parameternya J1 dan J2 itu sama dan biasanya identik maka nilai dari J2 adalah sama dengan nilai J1 oke J2 sama dengan J1 oke dapat nilai si J2 oke lalu kemudian yang kita cari adalah tinggal urutan nol oke hitung urutan nol oke dari urutan nol ini yang perlu sekali diperhatikan adalah lihat adalah gap barangkaiannya yang mana yang di ground mana yang tidak di ground terutama trafo itu menentukan apa ya rangkaian rangkaian unit dari si reaktansi unit dari si gangguan atau si J0 ini oke perhatikan di trafo 1 patokannya coba lihat di trafo 1 dan 2 saja oke trafo 1 itu dia YY di grounding di trafo 2 Y ground dan satu lagi delta di sisi tegangan rendahnya oke kemudian lihat gambar ini maka kita bisa menggambar rangkaian urutan nol yang pertama itu seperti ini NG1 ini adalah netral pada si generator kemudian ada XG1 0 XG1 0 kemudian ada gambar ini oke ada line 123 kemudian ada XT2 0 nah disini dia bagian sisi tegangan tingginya Y ground sedangkan sebelahnya delta putus nah jadi nanti si XG2 0 dan NG2 ini tidak masuk ke dalam rangkaian akhir atau penyederhanaan dengan menggunakan teori titanin oke paham ya maka langkah pertama kita lakukan kita harus transformasi kembali oke oke ini ini menjadi dari delta menjadi Y kita lakukan kita lakukan transformasi delta Y itu urutan 0 oke XL 1 0 sama dengan saya saya ambil saja dari sini copy karena sebenarnya nilainya itu sama bedanya hanya nanti disini oh sorry sorry ini yang terakhir ini eh bener ya bener 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 oke XL 1 2 0 ini tinggal jadi 0 ini tinggal jadi 0 kemudian dikali XL 1 3 0 untuk yang pertama kemudian dibagi ini semuanya sama oke 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 kemudian untuk si ini saya copy lagi untuk yang berikutnya XL 2 0 ini 1 2 masih tapi dia sudah dengan 2 3 oke XL 3 0 kemudian XL 2 3 XL 1 3 dan XL 2 3 oke kalian jangan bingung ya dari mana rumus ini perhatikan saja ini bulat balik sudah saya bilang bahwa XL 1 2 itu adalah yang mengapit kedua ini dibagi dengan seluruh R yang ada pada delta jadi kalau XL 2 L 1 2 1 2 3 nah seperti inilah oke setelah kita mendapatkan nilai ini sudah kita transformasi maka akan menjadi gambar seperti ini nah ini dia gambar terakhirnya oke seperti ini maka kita akan melakukan yang namanya transformasi penyederhanakan rangkaian menggunakan teori kepenin sama juga seperti sebelumnya ada jet S1 dan jet S2 bedanya jet S2 kali ini si generatornya tidak ikut dan juga si groundingnya kenapa karena dia sisanya putus di trafo 2 oke kita gambarkan kita tulis programnya jet S1 0 sama dengan nah X G1 oke sorry saya lupa apa nama saya buat disini so X N G1 X N G1 oke tambah X G1 0 tambah X T1 0 kemudian ditambah satu lagi XL 1 0 oke ini dia pertama X Z S2 0 yang kedua adalah hanya si X T2 0 ditambah XL 2 0 oke ini dia oke selesai maka Z 0 adalah kita buat hitung nilai Z 0 Z 0 sama dengan Z 0 sama dengan Z 0 sama dengan Z 0 3 0 ditambah oke paralelnya si Z S1 0 dikali Z S2 0 kemudian dibagi dengan Z S1 0 ditambah Z S2 0 oke hasilnya ini adalah H 0 0 35 kita coba tes sama benar oke berarti Z 1 Z 2 Z 0 sudah selesai maka kita akan lanjut untuk menghitung si arus subfungsikan yang pertama yaitu arus subfungsikan 3 fasa oke arus gangguan yang pertama adalah gangguan 3 fasa yang pertama saya buat disini IF 3 B artinya IF 3 fasa sama dengan V F dibagi Z 1 ditambah Z F oke ini dalam kurung oke V F nya kalau tidak diketahui di soal artinya dia 1 oke di parameter sini harus diterapkan nilai V F ini dia V F sama dengan 1 dalam per unit oke lalu kita cek hasilnya IF 3 P run oke 3,125 oke benar kemudian IF 3 P dalam ampere jadi saya buat sini IF nya besar 3 P dalam jadi ini kan sebenarnya 2 hal yang berbeda 1 F kecil 1 F besar ini boleh dalam MATLAB dia tidak akan error oke berarti IF 3 P dikali Ibase nah inilah fungsi Ibase tadi cek IF 3 P 800 ampere oke nah nah yang kedua adalah arus gangguan gangguan 1 pasak ke tanah oke itu IF kecil 1 P N saya buat 1 PG pasak ground oke sama dengan rumusnya 3 VF oke tidak bisa 3 VF 3 dikali VF oke dibagi Z1 ditambah Z2 ditambah Z0 Z2 ditambah 3 CF ya hasilnya kok tidak salah 300an ini kemudian IF yang besar 1 PM dalam 1 ampere adalah IF 1 PG host IF 1 pasak ground ya sudah bener ya ini kali IBIS oke hasilnya coba IF 1 PN 1 PG sorry sorry pantas tidak apa disini 1 PG ok sekarang berapa hasilnya 700 ampere tidak ada masalah saya coba invalid expression for missing multiplication oh ya disini 3 ZF tidak boleh 3 kali ZF oke benar tidak boleh G722 ampere ini sudah benar gangguan gangguan berikutnya gangguan 2 pasak IF 2 P sama dengan akar 3 32 dikali oke kemudian VF dibagi yang kurung Z1 ditambah Z2 ditambah ZF oke ini dia persamaannya oke kemudian IF yang besar 2 P sama dengan IF 2 P dikali Ibase oke kita coba IF 2 P berapa ampere oke 800 pas 1 betul nah oke dan gangguan yang terakhir adalah gangguan 2 pasak ke tanah nah ini agak sedikit panjang kisahnya kita tidak bisa masukkan langsung bersama seperti sebelum-sebelumnya kenapa karena persamaannya itu 3 kali IA0 IA0 itu sama dengan VF dikurang IA dikali Z1 persekian-sekian kemudian ada lagi di bawahnya nah jadi kita harus runtutkan terlebih dahulu kita yang pertama mencari dulu si IA1 nya disini oke dimana IA1 itu adalah VF dibagi seri antara si Z1 terhadap Z2 Z2 yang paralel terhadap Z0 dan 3 ZF nah itulah deh bahasanya kalian cernalah itu ya oke Z1 ditambah ini dalam kurung Z2 kemudian kali kemudian Z0 ditambah 3 kali ZF oke 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 kali ini jadi gini 3 ZF oke oke kemudian dibagi Z2 tambah Z0 tambah Z0 3 kali ZF oke ini dia kita coba kita coba hasilnya ini kalau tidak salah harus 2,6 ini 2,6 per unit nah ini salah oke salah masih ini saya bingung salahnya ini dimana kalau seperti ini kerempuannya kali koma-komanya ini oke kemungkinan di sini salahnya ini coba saya kasih kurung lagi tambah satu kurung nah ini baru benar aduh ya Allah nah ini benar ini tanda kurung jadi penggunaan tanda kurung ini pun sebenarnya sangat sensitif di matlab itu jadi kalian harus tahulah yang mana apa maksud dari kurung itu mungkin mana yang dikerjakan terlebih dahulu mana yang ini itu kurung itu artinya penggumpukan nah jadikan kalau dalam bahasanya seperti 1 tambah 2 dikali 3 itu pasti kalinya dulu yang ditambah A yang dijumlakan 1 tambah 2 kali 3 A6 tambah 1 7 hasilnya sebenarnya kita tidak seperti itu kita pengennya 1 ditambah 2 lalu dikali 3 hasilnya 9 nah itulah perubinasi penggumpukan jadi harus tahulah penggumpukan setelah dapat IA1 kita akan mencari si IA0 oke IA0 ini VF dikurang kurung lagi nih IA1 di I besar IA1 dikali J1 kemudian dibagi seluruhnya ini dibagi dengan J0 tambah 3 3 kali ZF nah ini udah oke lalu IF IF 2 PG IF 2 PG ya sama dengan 2 pasang ke tanah ya IF 2 PG oke oke sama dengan 3 kali IA0 oke kemudian IF 2 PG dalam ampers sudah huruf besar IF nya ya oke sama dengan IF 2 PG kali IA0 kali IA0 oke ini hasilnya kalau salah 500an ya IF 2 P coba 2 PG oke ha coba hasilnya nah ini salah 94 salah salah dimana salahnya oke berarti disini IA1 kali J1 VF 1 kurang 2,6 betul oke J0 3 ZF oke atau ini tidak pakai 3 J0 per ZF ya coba saya coba ini salah makin salah aduh oh ya kalau seperti ini betul-betul-betul-betul nah baru saya omongi tadi masalah kuruk ini nanti ini dulu dikerjai sama si medlek baru dikurang sama ini karena minus ini adalah kualitas yang paling rendah jadi ini harus dikali juga dikasih kurung artinya ini dikerjakan terlebih dahulu ini dikerjakan terlebih dahulu baru ini dikerjakan terlebih dahulu baru dibagikan semuanya kalau ini contoh benar ini benar ini masih benar nah kan 517 benar nah itulah dia jadi intinya tanda kurung itu sangat-sangat-sangat berpengaruh pada perhitungan si medlek oke terus setelah dapat ini apa lagi yang kita kerjakan yaudah kita cari aja apa yang mau data yang dihasilkan oke apa saja yang dihasilkan IF IF 3P lalu ini sudah dalam ampere nya ya IF 2P sorry IF 1 PN PG lalu IF 2P lalu IF 2PG nah ini dia langsung saja lihat hasilnya nah ini akan kita bandingkan oke ini kita bandingkan hasilnya nanti apakah sudah benar sesuai dengan hitungan tangan dan inilah perbandingannya antara arus 3 Pasa terhadap 1 Pasa terhadap 2 Pasa ke tanah dan terhadap antar Pasa jadi arus yang terbesar itu memang kalau tidak 3 Pasa seimbang adalah arus 2 Pasa arus kita masukkan linknya dan saya upload ini oke itu sudah kita membahas atau membuat sebuah program MATLAB untuk seluruh jenis arus gangguan hubung singkat yang soalnya diambil dari konten dengan hitungan tangan dan sudah kita bandingkan hasilnya Insyaallah sama kalau kalian mau download program ini bisa download di Prima Akut Dokumen nanti linknya saya masukkan ke deskripsi oke kalau ada komentar langsung saja atau koreksi langsung pada kolom komentar saya menghimbau untuk apa ya bergabung di Prima Akut Sharing Center tempat kita berbagi pengalaman berbagi pengetahuan namun bukan tempat kita untuk saling menyempungkan diri kemudian mengingatkan untuk mendownload buku-buku elektro di Prima Akut Dokumen kedua-duanya linknya ada pada deskripsi oke Prima Akut ini punya produk yaitu baju baju prontubi and electrical engineer banggam menjadi seorang electrical engineer dapat dipesan di Shopee linknya ada juga pada deskripsi atau hubungi langsung admin kontelnya ada pada deskripsi di akhir kata selamat berpisah pada konten kali ini sampai bertemu kembali di konten-konten berikutnya tetap bersama saya Muhammad Azari di channel Prima Akut wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih